Anggota Densus 88, Bribda Ignatius Frisco Sirage, tewas duga ditembak seniornya di Rusun Polri, Gunung Putri, Kapten Bogor, Jawa Barat. Polisi pun langsung menahan dua tersangka, yang tak lain adalah senior Bribda Ignatius Frisco Sirage, yakni Bribda IMS dan Bribka IG. Ayah korban menduga, sebelum tewas ditembak senior, anaknya sempat cekcok lantaran menolak tawaran bisnis senjata api ilegal. Mungkin menawarkan senpi kepada anak saya, tetapi mungkin barangkali anak saya menolak, karena dia takut, dia tahu barang itu warga, barangkali kan, jadi tidak berani. Dan selama kemudian si pelaku ini mengambil senpi di tasnya, dan senpi itu meledak mengenai leher anak saya sampai tembus di bawah telinga. Setelah menjalani otopsi, jenazah korban langsung dibawa ke kampung alamannya di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, untuk dimakamkan secara kedinasan pada Rabu kemarin. Pihak keluarga meminta agar kasus ini diusus secara tuntas dan terbuka. Keluarga menilai ada upaya untuk menutupi peristiwa ini karena keluarga sempat diberi kabar bahwa Bribda Ignatius Frisco meninggal karena sakit keras, padahal ia tewas karena tertembak seniornya. Pada hari Minggu, orang tua dari korban mendapatkan telepon dari Mabestori bahwa anaknya mengalami sakit keras. Sehingga diundang, diminta untuk datang ke Jakarta. Tetapi setelah di Jakarta, ternyata anaknya sudah tidak bernyawa. Tetapi diduga itu terjadi karena penembakan dan terbukti bahwa dari leher tembus ke sebelahnya. Oleh sebab itu, kami sebagai ketua tim hukum dari pihak keluarga minta kasus ini diungkap dan terbuka. Jangan ada diutupi.